Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau situasi politiknya berbeda. Kalau saya dukung presidensial threshold, nol. Itu saja. Saya tiga periode saja, Bang. Baik. Terima kasih banyak sudah hadir di mata raja malam ini. Bang, Pak Jurur, terima kasih. Pak Alik begini menghimbau kue rakyat Indonesia dan seluruh partai politik. Ikutilah teladan dari Presiden Joko Widodo. Yaitu setia pada konstitusi 1945. Dan setia kepada agenda reformasi. Yaitu masa jabatan Presiden hanya dua periode. Oke. Terus sedikit. Ini banyak Pak Ketua. Saya ingin lempar ke Mas Haris sebetulnya. Singkat saja. Saya mau lempar ke Mas Haris nanti untuk penutup Mas Haris. Baik. Ini banyak sekali masuk luar biasa. Saya sembarkan ini, Bang. Mantap, Mas Kodari. Mantap, Mas Kodari. Jadi Anda tambah yakin nih? Anda tambah yakin pada ide? Tambah yakin saya. Luar biasa ini. Ini nggak berhenti terus. Silahkan tim lamatan aja verifikasi ini nanti. Oke. Nggak bohong ini. Nggak ada nomornya semua ini. Luar biasa. Saya makin yakin dengan ide ini. Ternyata saya menangkap imajinasi masyarakat Indonesia. 0831-9241-31. Mas Haris Asar, singkat saja saya ingin penutup dari Anda, Mas Haris Asar. Saya pikir politik yang sehat itu kalau misalnya makin luas ruang partisipasi untuk maju menjadi capres. Jadi elektoral threshold yang 0% dari yang dibilang sama Raffi itu saya pikir itu yang jauh lebih penting. Tapi kalau itu belum memungkinkan, saya pikir partai-partai yang ada harus membuka ruang sebanyak mungkin. Itu yang sehat buat kita ke depan. Bukan buka layanan WhatsApp untuk mendukung satu alternatif. Yang sehat kalau semakin banyak calon yang bisa berkompetisi sehingga semakin banyak pilihan bagi rakyat untuk memilih yang terbaik. Terima kasih banyak Mas Haris Asar. Wakil Ketua MPR Pak Hidayat Nurwahid. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah bergabung di Matanajo. Dan terima kasih kepada semua tamu-tamu saya malam ini. Salam demokrasi Nana. Salam reformasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Anda teman-teman saya yang menyaksikan malam ini. Saya semua teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah banyak rencana yang rasanya muskil terrealisasi. Ujung-ujungnya tetap saja terjadi di kemudian hari. Kita tak tahu kapan politikus hanya main-main atau serius. Mereka terlatih bikin langkah zigzag secara manggus. Makanya tak mudah jadi bagian dari publik yang waras, tak boleh lengah, walau capek juga jika selalu was-was. Kekuasaan yang tersentralisasi maupun yang tak terkendali adalah potensi yang perlu terus dieliminasi. Dalam kondisi yang tak banyak menyediakan opsi, pilihannya selalu berjaga di garis demokrasi. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku. Dengar nyanyi sunyiku, baik risauku. Dengar nyanyi sunyiku. Menghalau awan menduk kemanusiaan itu Seperti terang pagi Rekakan harapan Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati